Jemaah, oh Jemaah, Alhamdulillah, orang tua sudah tiada berbakti ketika Ramadan itu gimana ya. Tadi sudah ada beberapa poin yang sudah kita sikapi dan sekarang kita akan coba untuk memperdalam lagi ya. Kita minta ilmunya kepada Ustadz Syam. Ustadz Syam. Baik, masalah vidya. Vidya. Ya, ini kadang-kadang kita mau berbakti sama orang tua yang sudah enggak ada dengan vidya. Tapi yang jadi problem saat ini kan ya, kita enggak tahu nih berapa jumlah yang harus dibayar nih hutangnya. Silahkan guru. Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guruku, Satu Ahmad Ridwan, Satu Mualana, Bang Ali, Jemaah di rumah, Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 184. A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim, ayyaman ma'adudat. 13. 14. 15. 16. 21. 22. 22. 22. selamat menikmati cara berbakti kepada kedua orang tua yang telah tiada selanjutnya adalah bagaimana kita memperhatikan kewajiban-kewajiban yang ternyata pernah ditinggalkan oleh orang tua yang telah meninggal dunia salah satunya adalah kewajiban berpuasa maka ada orang tua yang meninggal dunia sedangkan dia punya hutang puasa lalu hutang puasa tersebut sebenarnya sang orang tua sempat untuk membayar akan tetapi tidak membayar-bayarkannya sampai ia meninggal dunia maka yang seperti inilah yang diwajibkan untuk membayarkan hutang puasanya yang terjadi perbedaan pendapat ulama adalah bukan ketika membayarkannya tapi adalah bagaimana cara membayarnya ada yang dengan mengganti puasa ada yang dengan membayarkan vidya vidya itu apa adalah satu mud ataupun daripada makanan pokok daerah tersebut kalau di Indonesia mungkin beras sebesar 675 gram beras satu mud maka itu untuk satu puasa yang ditinggalkan ulama memberikan penjelasan siapa ini orang yang wajib digantikan vidya puasanya adalah mereka yang ketika dia meninggalkan puasa Ramadan misalnya lalu setelah puasa Ramadan ada kesempatan ada dia sehat untuk dia mengganti puasa tapi dia tidak bayar-bayarkan lalu akhirnya dia meninggal dunia maka ini wajib untuk diganti ataupun dibayar hutang puasanya dengan puasa ataupun dengan membayarkan vidya puasa oleh ahli warisnya atau membayarkan vidya satu mud untuk satu puasa ditinggalkan dalam sehari kemudian yang kedua ada orang yang ketika masuk bulan Ramadan ini orang tua sakit sakit terus subhanallah keluar dari Ramadan sakit lagi tidak sempat dia sembuh tidak punya kesempatan untuk bayar hutang puasa maka ulama mengatakan yang begini tidak dibayarkan hutang puasanya baik dengan puasa ataupun dengan membayarkan vidyahnya kenapa memang dia tidak punya kesempatan untuk membayarkannya berarti dia tidak wajib dalam keadaan berpuasa sampai dia meninggal dunia namun anak yang baik tetap saja dia memberikan sesuatu untuk apa pahala sedekah saja kalau memang tidak wajib pahala sedekah untuk kedua kedua orang tuanya yang ketiga kasusnya dia tidak tahu berapa jumlahnya maka ambil maksimalnya saja kira-kira sakitnya sudah tiga tahun sudah berarti kalau tiga tahun dia sakit berarti ada sekitar sembilan puluh hari puasa yang dia tinggalkan sedangkan setelah dia sehat dia tidak bayar-bayar juga hutang puasa tersebut padahal sempat maka ini dibayarkan saja semaksimal mungkin oleh ahli warisnya makanya jangan hanya bagi-bagi warisannya bagi-bagi juga puasa yang ditinggalkan berapa jadi utangnya yang ditanya bukan cuma utang uang tapi ada utang yang lain gak ini utang kepada Allah kata Nabi SAW itu lebih wajib dibayar dibandingkan hutang kepada manusia kalau kepada manusia saja sangat wajib dibayar apalagi hutang kepada Allah mungkin kita juga bisa nyatet kali ya kita kurangnya berapa gitu ya jadi kalau misalnya oh ada dicatetan ada dicatetan gitu kali ya bapak yang sakit terima kasih guru ilmunya baik Alhamdulillah beralamin ini adalah salah satu cara sehingga akhirnya yang namanya hutang tetap harus dibayar ya nah selanjutnya kita minta ilmunya oleh guru kita ini keren sih ya mengerti gini ahlak kepada orang tua ini kadang-kadang kita nyakitin orang tua ngeselin orang tua sehingga akhirnya tidak terbesit untuk berbakti nah pada saat beliau gak ada baru berasa ya Allah nah pada saat beliau gak ada masih bisa gak sih berbakti yang sifatnya amalan ini setiap hari silahkan guru makasih Bang Ali Ustaz Muala Ustaz Syam Bismillah memang begitulah orang mengatakan bahwa penyesalan itu belakangan karena di depan adalah pendaftaran gitu ya Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi pernah mengatakan bahwa kami saat itu bainama nahnu julusun indah Rasulullah s.a.w. izja'a rajulun datang seorang kepada Nabi s.a.w. saat kami sedang duduk-duduk katanya dan ada masih tersisa gak sesuatu yang aku bisa kerjakan setelah meninggal dari kedua orang tuaku Rasulullah mengatakan berdoa kepada Allah untuk keduanya dan istighfar mohon ampun bukankah di waktu beliau masih hidup suka ngeselin kitanya kitanya ini suka membantah kita suka apa melakukan sebuah perlawanan kadang-kadang dengan verbal atau dengan isyarat menunjukkan ketidaksukaan ketidakridoan kita kepada apa yang menjadi titah dan perintahnya maka memang betul kalimat better late than never yaitu lebih baik telat daripada gak sama sekali sekarang sudah di dalam tanah sudah dikubur lantas gimana yang harus kita kerjakan maksimalkan maksimalkan apa yang bisa kita kerjakan dalam bentuk doa istighfar kepada keduanya dan apapun yang menjadi bagian dari masa hidup beliau ada karibnya ada kerabatnya teman sejawatnya ada sahabat-sahabat baiknya semuanya ini kita maksimalkan karena apa boleh jadi boleh jadi pada saat kita dulu membantah keduanya pada saat kita membangkang atau kita bermaksiat dengan tidak taat kepada keduanya dalam perkara-perkara yang tidak diharamkan Allah ini adalah mungkin jawaban atas keinginan Anda melakukan pertawatan yang sesungguhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala nyesal iya karena bau tangan itu sudah kita tidak bisa cium lagi coba rasakan sekarang kita yang masih punya orang tua saat kita izin pamit atau kita berkunjung ke rumahnya cium tangannya bau kulitnya sudah tidak bisa kita cium lagi mungkin raut wajahnya sudah tidak bisa kita lihat lagi tapi setidaknya kita ingin melakukan sebuah apa ya pertawbatan kita ingin apa yang pernah kita lakukan di masa lalu itu ya dihapus oleh Allah dengan kebaikan innal hasanat yudhibna sayyiat bukankah Allah mengatakan sungguh kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dan menghapuskan keburukan-keburukan karenanya untuk siapapun pemirsa di semua bukan hanya di Indonesia yang menyaksikan tayangan Islam itu indah hari ini ayo setiap kita pernah punya masa lalu dengan orang tua kita mungkin ada betikan hati ketidakridaan atas keputusannya kenapa kita disekolahkan disana atau kenapa kita dipilihkan untuk tinggal disana ayo betikan hati yang pernah kita lakukan kepada orang tua kita karena tidak baik sekarang saatnya terlebih ini Ramadan belikan yang terbaik untuk semua orang tua kita yang sudah lebih dulu meninggalkan kita karena apa ini cara kita bakti kepadanya setelah wafatnya keduanya nah jamaah yang melakukan Allah subhanahu wa ta'ala masih ada waktu untuk bisa bertemu lagi kalau kita memperbaiki diri karena Allah mengatakan di surat tur ayat 21 Allah akan menghimpun orang tua dengan anak-anaknya dan keluarga serta cucu keturunan insyaallah padahal udah tajam banget ya guru ya redonya Allah redonya orang tua tajam banget itu udah cari redo yang kalau misalnya mau selamat dunia akhirat guru ya itu dia terima kasih guru ilmunya nah baik ini kita masuk ke dalam segmen tanya dong ustad kami semua tanya dong ustad ini hari ini luar biasa ya kita berusaha introspeksi diri sehingga akhirnya mungkin saat ini yang masih ada orang tuanya disayangi yang udah gak ada kita bisa tahu bagaimana cara mendoakannya ya baik ini dari hamba Allah assalamualaikum ustad waalaikumsalam izin bertanya sebelumnya tolong samarkan nama saya iya udah ya kita samarin namanya ya saya ini anak yang tidak diharapkan ya Allah ya aduh ya dan dulu saya dibuang oleh orang tua saya kok bisa ya begitu ya mau gimana pun saya tetap anaknya dan saya ingin sekali berbakti kepadanya walaupun sudah tiada namun saya tidak tahu nama asli orang tua saya apakah ada cara lain agar saya tetap bisa berbakti kepadanya walaupun saya tidak tahu siapa orang tua saya dan siapa nama mereka Bismillahirrahmanirrahim langsung saya jawab singkat aja kepada semuanya anak dimanapun berada ketika kita melakukan kebaikan itu secara otomatis orang tua dapat pahala sekali lagi orang tua dapat pahala berdoa untuk kedua orang tua ya Allah pun dosa dosaku dan dosa kedua orang tuaku tanpa disebut namanya orang tua dapat pahala saya kasih contoh ya contoh keseharian kalau ada orang bawa makanan anak kecil bawa makanan kita tidak perlu tanya siapa yang bawa makanan ini dari mana ini makanan karena anaknya yang bawa pasti kita tahu ini dari mamaknya tanpa dia ini makanan sudah kita terima oh ya oh dari sebelah kenapa tahu anaknya yang bawa itulah penggambaran bahwa seorang orang tua yang memiliki anak kebaikan anak itu akan mendapatkan kepada orang tuanya mohon izin tanpa mengguriannya mengingatkan meskipun anak itu tidak menyebut nama orang tuanya sekali lagi seorang orang tua mendapatkan kebaikan dari anak yang soleh yang melanjutkan kebaikannya seorang orang tua mendapatkan andil dari ampunan dari dosa dosa anak artinya begini dosa anaknya orang tua dapat kebaikan anaknya orang tua dapat seorang orang tua kenapa bisa naik derajatnya di surga kenapa bisa naik derajatnya karena permohonan ampunan dari anak-anaknya maka jariannya ini ada yang namanya anak soleh ada yang namanya kebaikan ibaratnya sedekat dari anak boleh jadi apa yang harus saya lakukan boleh sedekat atas enam orang tua kalau memang tidak tahu namanya bilang aja saya sedekat ini atas enam orang tuaku udah udah dapat itu yang penting satu ikhlasin lupain latar belakang dibuangnya tidak ada urusan tidak ada urusan tetap ibadah ya yang namanya anak itu pasti ada maaf andil orang tua atas dirinya baik Masya Allah ya nah baik ini di momen seperti ini ya di momen sebaiknya kita perbanyak sedekah perbanyak sedekah mau sedekah kemana silahkan guru yang jelas ini CT Arsa fondesen terus berupaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas kesehatannya optimal maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ikut turut kontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara gimana caranya langsung aja di scan curisnya udah kelihatan di bawah ini iya iya ditunggu sedekah terbaiknya jadi gampang banget ya yes tinggal klik klik di handphonenya langsung kirim dan insya Allah akan disampaikan benar-benar sama yang membutuhkan ya baik jamaah jangan kemana-mana tetap bersama kami di Islam Itu Indah jamaah-jamaah Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati